Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini, Kak Sari akan melanjutkan membahas buku Matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 190 soal nomor 3. Disimak ya, deh ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, segitiga DBE merupakan bangun geometri yang dihasilkan ketika Segitiga ABC diputar 90 derajat berlawanan jarum jam dengan titik B sebagai pusat Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini Oke, jadi ini segitiga ABC-nya Nanti ini harus dirotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusatnya itu di titik B di sini Nah, kita lanjutkan dulu perintahnya Gambarlah segitiga FGH yang merupakan hasil refleksi Refleksi ini pencerminan ya Segitiga ABC terhadap garis L sebagai sumbu pencerminan Oke, jadi sebenarnya deh soal nomor 3 ini ada dua loh ya perintahnya Yang pertama kita disuruh menggambar segitiga DBE Yang kedua kita disuruh menggambar segitiga FGH Nah, untuk segitiga DBE ini urusannya dengan rotasi atau perputaran ya Di rotasi atau diputar itu sama ya 90 derajat berlawanan jarum jam dengan titik B sebagai pusatnya Ini tugas yang pertama Jadi nanti ada gambar segitiga DBE Kemudian ada lagi satu nanti Lagi ya, menggambar segitiga FGH Nah, ini urusannya dengan refleksi atau pencerminan Di mana garis L ini menjadi sumbu pencerminannya Jadi nanti kalau sudah selesai Akan ada tiga buah segitiga Segitiga yang pertama ABC Segitiga yang kedua DBE Dan segitiga yang ketiganya FGH Jelas ya? Oke Nah, sekarang kita kerjakan Lihat dulu segitiga ABC Kita mau merotasi 90 derajat Berlawanan arah jarum jam itu begini Jadi kalau arah jarum jam itu kan bergeraknya ke kanan bawah sini ya Tetapi ini berlawanan Kalau berlawanan itu berarti ke kiri bawah Nah, di sini Gitu Jadi kalau jarum jam itu aslinya kan begini Terus kembali lagi ke atas Nah, ini nggak kita pakai Yang kita pakai yang berlawanan arah jarum jam yang ke sini Oke Hasil rotasinya nanti seperti apa Coba Kak Sari hapus dulu ini Hasil rotasinya kita gunakan busur derajat Kita minta bantuan busur derajatnya kita ini Masing-masing Untuk titik A dan titik C Nanti akan kita ukur 90 derajat Tapi arahnya berlawanan jarum jam tadi Titik B nya nggak usah Karena titik B ini berperan sebagai titik pusatnya Jadi, yang pertama untuk titik A dulu Letakkan busur derajat kita ya Kayak gini Di mana pusat busur kita ini ada di pusat titik B ini Di sini Nah, gitu Tuk, sudah Nah, sekarang Pastikan garis kita Yang di busur ini Yang menunjukkan angka 0 ini Harus berhimpit dengan garis B, A Jadi, kayak gini dia meletakkannya Tuk Nah, ya Tuh Nggak boleh geser gini Nggak boleh geser gitu Harus lurus Nah, gini ya Sehingga Pokoknya Pusat busurnya ada di B Dan kalau ditarik garis B ke A Ini nanti ujung-ujungnya ke angka 0 di sini Ini namanya Garis B A nya sudah lurus ya Dengan 0 derajat punya kita Nah, sekarang kita mau menggambarnya 90 derajat 90 derajatnya itu yang ini loh Nah, di sini Ya, ini 90 derajatnya Coba aja lihat nih 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ya Jadi, ini Nah, ini kita titik aja dulu nih Angka 90-nya di sini Oke Sudah Sekarang boleh dibuka busurnya Terus, di tarik garis Antara titik B dengan titik yang barusan kita buat tadi Tapi Nah, jangan sepanjang itu juga Lihat Di titik mana dia berhentinya nanti Kalau di sini kan Nggak pas banget Nggak pas banget Ini nih yang pas banget nih Tuh, di sini nih Nih, nggak saya dititikin nih Ini tarik garis kayak gini Dari B ke titik itu Udah, gitu Jadi deh Ini garis A, B sama B ini Nah, ini kita kasih nama sebagai D Ya A, B B, D Ini pasti 90 derajat Karena kita tadi bikinnya udah pake busur derajat ya Nah, ini udah jadi Jadi, titik A Sekarang hasilnya menjadi titik D B nya tetap Karena sebagai pusat Sekarang lagi Lakukan hal yang sama Untuk titik C Kalau titik C ini nanti Jadinya adalah titik E Ya A jadinya D C nanti jadinya E Kalau B nya tetap di tengah-tengah nanti Gitu Ya, kita lakukan hal yang sama Untuk titik C sekarang Letakkan pusat busur kita ini Ke titik B Kemudian Pastikan Garis B, C Ini Berhimpit Dengan garis 0 derajat Yang kita dibusur Kayak gini Terus Geser-geser Geser Nah Kalau sudah berhimpit Oke Kalau sudah berhimpit Tinggal kita lihat 90 derajatnya Nah 90 derajatnya itu ada di mana Lihat nih 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 nya itu garis yang ini Oke Kita tandain Di sini Gak apa-apa Nah ini Set Kalau sudah boleh dilepas Sekarang Balik Busur derajatnya Kita mau gambar garis Yang melalui titik B ini Sampai ke titik yang barusan kita Buat tadi Tetapi jangan panjang-panjang banget Kita lihat Di Yang Kotaknya itu pas banget Kalau Kasari lihat Yang kotaknya pas itu yang ini Maksudnya pas itu gimana sih Kalau kita mau gambar di sini Gak bisa Kalau gambar di sini Kan gak pas di kotak Ini juga gak pas Yang pas banget di kotak itu yang ini Jadi langsung aja kita tarik garis Kayak gini Tuh Lihat ya Ini nih Di pas di kotaknya sini Dan Kalau mau dibuktikan dengan panjangnya Panjangnya pun sama Coba aja nih Panjangnya B ke C Ini ya Ini angka 0 1 Ini angka 2 Lebihnya 1 2 Jadi 2,2 Sekarang kita ukur Dari B ke titik yang baru ini Tuh D Sama ya Ini Ini 0 Kemudian ini 1 Ini 2 Ini lebihnya 2 Tuh Sama persis Inilah titik E Nah gitu Sekarang antara D dan E Sekalian aja dihubungkan Sehingga terbentuk Segitiga yang baru adalah D,B,E Ini hasil rotasi segitiga A,B,C Berlawanan arah jarum jam Sejauh 90 derajat Udah Jadi ya Tugas yang pertama Menggambar segitiga D,B,E Udah Jadi Sekarang tugas yang kedua Yaitu Menggambar segitiga F,G,H Tetapi ini merupakan hasil pencerminan Atau refleksi dari segitiga A,B,C Menggunakan garis L Sebagai sumbu pencerminannya Kalau pencerminan seperti ini Malah lebih gampang Nggak usah pakai penggaris Nggak usah pakai busur derajat Langsung aja Nih Titik C dulu yang paling dekat dengan Cerminnya Nah ya L ini Garis L ini sebagai cermin Kalau titik C ke cermin Ini jaraknya berapa kotak? Hanya 1 kotak Maka yang benar nanti Hasil pencerminannya Adalah dari cermin ke sini Juga harus 1 kotak Nah Maka disinilah titiknya Titik apa ini? Nanti kan nama segitiganya adalah F,G,H Awalnya kan A,B,C Karena ini kita C Berarti yang cocok Ini kan C Yang cocok adalah H Disini Ini berarti titik H Paham ya? Sekarang untuk yang titik A Lihat jarak dari A ke cermin Berapa kotak nih? 1 2 3 4 4 kotak Berarti jarak dari cermin ke sini Nanti juga harus 4 1 2 3 4 Ini dia Nah titiknya Titik apa? Lihat Ini A,B,C Jadinya F,G,H Berarti A nya ini cocoknya dengan F Kasih tulisan di sini Titik F Satu lagi Untuk yang B Lihat juga jaraknya dari titik B ke cermin sini Berapa kotak ya? 1 2 3 4 5 6 Ternyata 6 kotak Ya udah kita bikin juga kesana 6 kotak 1 2 3 4 5 6 Oke Disini Nah ini titiknya titik apa? Kan B B itu cocoknya dengan G Nah sekarang jadi deh Segitiga F,G,H Dihubungkan F ke G ke H Terus ke F lagi Oke Eh ternyata pakai penggaris juga Ding Kirain sampai akhir Nggak butuh penggaris ya Ternyata butuh F ke G Ke H Kembali lagi ke F Tuh Jadi ya Ini hasil pencerminan Dari segitiga A,B,C Menggunakan cermin jaris L Udah Nah sesuai pengantar kasari di awal tadi Jadinya ada 3 segitiga ya Ini segitiga yang pertama yang aslinya Segitiga A,B,C Ini segitiga hasil rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam Yaitu segitiga D,B,E Dan terakhir segitiga ini F,G,H Hasil pencerminan terhadap sumbu L Udah selesai ya Nah berarti Tugas kasari juga udah selesai Untuk di video kali ini Tenang aja Nanti soal-soal yang lain Akan kubuatkan di video yang terpisah Kalau ada pertanyaan deh Boleh tanya di kolom komentar ya Atau tanya jawabnya di dalam grup juga lebih enak Chatnya kesini di 081-456-10-9-8-7-0 Dengerin dulu deh Grupnya Kak Sari ini ada 2 macam Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar Nah kamu itu nanti boleh pilih Ingin masuk ke dalam grup yang mana Atau masuk ke dalam keduanya juga boleh Ya gabung di grup yang gratis Tapi gabung juga di grup yang berbayar Nah untuk tanya-tanya Kalau yang berbayar itu bayarnya berapa Caranya gimana Terus kalau yang gratis itu Cara masuknya gimana Semuanya sama di nomor ini Oke Kak Sari tunggu ya Nah sekarang Kak Sari pamit dulu Kalau kamu suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu Terus kalau kamu belum pencet tombol subscribe Di channel Kak Sari ini Boleh dipencet sekarang ya Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton